Intro Seorang pengusaha rumah kontrakan di jalan Habibon RT5 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, disekap 4 kawanan perampok. Sekitar pukul 12 Wita pada hari Rabu 3 Agustus kemarin, kawanan perampok berhasil menggondol perihasan emas seberat 65 gram. Jika dirupiahkan, nilainya berkisar 33,8 juta rupiah. Menurut keterangan saksi, peristiwa itu bermula ketika Anik Karnimen, 63 tahun sang pemilik rumah kontrakan didatangi seorang perempuan bersama 3 orang laki-laki yang mengaku sedang mencari rumah kontrakan. Tanpa curiga, Anik langsung mengajak komplotan tersebut ke rumah kontrakannya dengan berada di samping rumahnya. Sesampainya di kamar paling belakang, Anik tiba-tiba disekap pelaku dan diikat di lehernya hingga ke tangan dan kaki menggunakan tali. Kemudian gelang dan kalung dilucuti dengan paksa oleh kawanan perampok. Sebenarnya aku tidur-tidur di sini, tadi cuma tahu orang mau cari sewa, nalasannya kan gitu. Sekalinya gitu, mamanya ini menunjukkan ke situ. Iwunya menunjukkan ke sana. Iya, orang 4 kan, yang perempuan 1, laki 3, kan gitu. Sekalinya kan ambil tali, apa itu talinya, anggernya sumur itu, timbanya sumur. Itu untuk mengiket lehernya dia, jadi emasnya sama anunya diambilin, kakinya tadi dihinjak sama anu kan, udah bisa gerak dia. Usai menjalankan aksinya, komplokan perampok kabur menggunakan sepeda motor, korban yang dalam kondisi terikat, merangkak menuju pintu depan untuk meminta pertolongan. Pulangnya itu kenapa itu orang kok ngebut, kan gitu. Aku baru, orang itu kenapa cepat-cepat kok ngebut, langsung ke sana. Yang belakangan juga sama perempuan itu ngebut lagi, aku baru keluar. Kan gitu, baru lihat itu, mamanya ini sudah nangis-nangis di situ. Dan gitu, merangkak dari belakang. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengembangan kasus dan mencari kawanan perampok tersebut. Ini pegangin kakinya, kalungnya diambil dengan paksa, ya kan, gelangnya diparik. Makanya tadi agak lecet, itu aja. Lantai selanjutnya apa? Ya, penyelidikan. Karena ini tadi nyempar, ya moga-moga ada hasil. Karena arahnya ke mana, arah mana itu? Rawa Indah. Demikian, Ekspos Kaltim melaporkan. Terima kasih.